Hai satu dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube saya Henry Nusa atau Henry Nursal nama saya ini adalah pengalaman pertama saya membuat video untuk kepentingan atau untuk disampaikan melalui channel YouTube jika kaku harap dimaklumi karena pengalaman pertama itu katanya begitu menggoda selanjutnya selanjutnya mungkin kita akan buat video lagi andai kata gitu ya baiklah disini hari ini saya ingin bercerita inilah salah satu pengalaman pertama saya bercerita melalui audio video atau audio visual lewat rekaman biasanya saya mengabarkan sesuatu menceritakan sesuatu lewat tulisan sesuai dengan profesi saya keseharian saya selaku seorang wartawan jadi lebih kepada tulisan namun kali ini saya lakukannya lewat video disini bukan untuk mengejar mengejar subscriber ya tapi mungkin saya lebih lebih lepas menceritakan sesuatu semoga ada pengalaman-pengalaman baru yang saya dapat lewat ini cerita ini adalah suatu peristiwa suatu peristiwa saya dan keluarga saya bersama istri tepatnya pada tanggal 26 Desember 2020 yang lalu istri saya sedang sedang hamil sedang hamil dalam usia kandungannya kata dokter adalah 22 minggu 22 minggu atau kisaran lima bulan setengah mungkin kalau kita hitung-hitung pada tanggal itu pada hari itu yaitu 26 Desember itu tepat pukul 4 pagi kisaran sekisaran 4 atau jam 5 pagi istri saya mengalami ada semacam pendarahan mungkin mengeluarkan darah dan beberapa lendir lantas saya mengkhawatirkan sesuatu di saat itu jam 8 pagi kami coba ke bidan kami periksa seperti apa sebenarnya saat itu diagnosa mungkin bahasanya atau apa ya gambaran awal adalah istri saya kelelahan kelelahan ya istri saya memang tidak bekerja nah mungkin pekerjaan rumah tangga seperti biasa namun kan tidak sedikit pekerjaan rumah tangga itu jangan dianggap ringan gitu ya faktanya pekerjaan rumah tangga juga ada yang berat-beratnya samping itu juga kami punya anak kecil anak kecil yang saat ini usianya di bawah 2 tahun yang ada di belakang kita foto nya itu anak saya yang nomor 2 dia belum belum sampai di usia 2 tahun masih di bawah 2 tahun lantas di masa kehamilan itu selain pekerjaan rumah mungkin juga di saat anak saya rewel atau seperti apa menggendong anak saya atau seperti apa mungkin itu perkiraan awal ya tapi kami tidak mau mencari-cari di sana mungkin ini sudah garisannya atau memang jalannya oke baik apa-apa yang sebenarnya ingin saya ceritakan hari ini yaitu bagaimana proses perjalanan kami dari dokter kandungan hingga ke rumah sakit menuju rumah sakit terbesar di Provinsi Jambi kita sebut saja ya tidak ada rasanya di Jambi pasti sudah tahu gitu rumah sakit terbesar di Provinsi Jambi itu adalah rumah sakit Raden Matahir tepatnya rumah sakit umum daerah Raden Matahir berjalan ke sana penuh liku penuh likunya bukan karena birokrasi atau apa tapi kami bertarung di pikiran dan di hati kami di perasaan kami gitu ya ini adalah kehamilan anak ketiga kami kami tidak tidak berusaha mencari tahu itu jenis kelaminnya apa dari beberapa kali WSG kami tidak tidak mencari tahu itu biarkan saja biar menjadi kejutan biarkan waktu berjalan hingga hamilnya sudah tua lantas di tanggal 26 itu awal bermulanya awal bermulanya pagi jam 8 tadi seperti yang saya sampaikan kami ke bidan kemudian di awal adalah lelah lantas kami diberikan istri saya diberikan obat ya bukan saya karena yang hamilkan istri saya bukan saya diberikan obat setelah diberikan obat kami pulang pulang ke rumah sampai di rumah istri saya beristirahat lebih ke beristirahat lantas di samping itu saya berkomunikasi dengan teman saya satu 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 sekolahan dulu di menengah pertama atau SMP saat ini dia adalah seorang bidan di salah satu puskesmas di kota Jambi saya tidak sebut puskesmasnya nanti katanya saya sedang promosi atau sedang endorse seseorang oh tidak dari situ saya berkomunikasi dan dia menyampaikan bahwasannya kalau hanya ada percak darah atau keluaran darah itu hanya biasa sedikit saja itu karena lelah jelas itu lelah dan dia sempat bertanya punya anak kecil kan ya ada kemungkinan menggendong anak anak yang kecil lalu namun dia mengingatkan coba di terus dilihat kalau darahnya terus terus ada dan rutin mengalirnya dalam hari ini sore ini juga katanya sore ini juga saya sarankan bawa ke dokter kandungan biar di USG karena itu sesuatu yang di dalam kita tidak tahu ada apa saya mengikuti itu dan akhirnya saya berkomunikasi dengan istri karena saya sedang berada di luar rumah sedang bekerja kami memutuskan adalah oke kita harus USG sore ini juga kita harus ke dokter kandungan dan kami berangkatlah ke dokter kandungan kita sebut saja nama dokternya dokter A lagi-lagi nanti kalau saya sebut karena saya endorse katanya ya kami sampai di dokter A di periksa di USG dan dia menyatakan ini rahimnya terbuka dan ini sudah buka tiga saya pribadi adalah kaget bagaimana mungkin gitu ya ini sudah buka gitu ya sudah mau lahiran gitu sementara usianya masih 22 minggu atau 5 bulan setengah itu rasanya rasanya sesuatu yang asing kami dengar gitu ya dan sesuatu yang kami belum siap mendengar itu lantas kami pulang ke rumah dokter sebelum kami pulang menyarankan ini langsung dibawa ke rumah sakit dia memberikan dua alternatif rumah sakit sebut saja rumah sakit B kemudian ada rumah sakit Raden Matahir pulang ke rumah hal bercerita sama istri saya istri saya pun saya tanyakan seperti apa saat saya ditanya sikap saya ingin tentu menyelamatkan dua-duanya tapi ketika dalam kondisi yang sangat tersulit adalah tentu ibunya bundanya yang paling utama yang harus diselamatkan kita harus mengambil tindakan yang cepat begitu kan tapi istri saya tidak ingin ke rumah sakit B kemudian juga tidak ingin ke rumah sakit Raden Matahir saya tahu yang dipikirkannya sama seperti saya sebenarnya yang pertama adalah kami merasa karena itu rumah sakit adalah tempat penanganan Covid ya Covid Covid 19 sedikit ragu kami akan memasuki rumah sakit yang dalam pemikiran kami adalah lalu-laluan Covid 19 saya sendiri selaku wartawan sejak tanggal 23 Maret kasus pertama di Provinsi Jambi saya tidak pernah mau menyentuh rumah sakit umum Raden Matahir karena saya juga berusaha untuk menghindar itu saya ingin memberikan keselamat dengan orang-orang di sekitar saya jangan sampai tertular karena saya terutama keluarga saya di rumah dan anak-anak saya lantas ada yang kedua permasalahannya permasalahannya apa permasalahannya adalah begitu banyak cerita pelayanan di rumah sakit Raden Matahir itu tidak baik banyak hal yang tidak 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 berpihak kepada pasien tidak bla 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 segala macam belum lagi kalau kita datangnya adalah selaku pengguna BPJS atau JKN ini menjadi sesuatu di kepala saya juga jadi pemikiran juga apakah benar seperti itu oke kami masih ragu untuk itu malamnya dari tanggal 26 Desember malamnya itu kami menuju rumah sakit kita sebut saja C ya kita tidak sebut rumah sakitnya rumah sakit C datang kami ditanya oleh petugas yang ber-APD lengkap dia bertanya ini kapan terjadinya kami jelaskan yaitu pada subuh hari subuh hari kenapa baru malam ini anda datang ke rumah sakit ini kan begitu bukankah saudara pengguna BPJS oh iya kalau pengguna BPJS seharusnya pada saat pagi harinya atau siang harinya ke fasilitas kesehatan terlebih dahulu sesuai yang tertera di kartu BPJS bapak dan ibu katanya kami tidak banyak menjelaskan di sana dalam tanda kutip saya berpikir oh iya kami salah oke kami salah kenapa tidak ke fasilitas kesehatan dulu kenapa tidak diperiksakan ke sana kemudian dapat surat rujukan tapi mereka tidak langsung menolak kami dibawa ke ruang IED di ruang IED diperiksa ditanya seperti apa seperti apa seperti apa seperti apanya dijelaskan dan sampai lah pada suatu kesimpulan adalah ke fasilitas kesehatan saja terlebih dahulu dapatkan surat rujukan baru datang lagi kemari sementara itu adalah Sabtu malam minggu besok minggu rasanya tidak ada yang buka dan saya sudah cek ke fasilitas kesehatan yang terdata untuk kami memang tidak buka di hari minggu kami tahu persis di hari libur cuma it's okay tidak masalah kami ikuti kami ceritakan bagaimana dengan darah oh tidak apa-apa itu hanya capek saja sempat diperiksa ke dokter rasanya saya harus jujur bersama istri saya sampaikan oh iya ya kami periksa sempat periksa ke dokter kandungan seperti apa kata dokter ini sudah rahimah sudah terbuka kata dokter A oh nanti dulu di rumah sakit ini tidak ada dokter A yang adalah dokter yang lain saya bilang oh kalau kami tidak tidak masalah gitu ya dokter apa saja karena dia sempat berkata jangan pilih-pilih dokter ya situasi seperti ini lah logikanya begini ya rekan-rekan kalau kami mau pilih-pilih dokter kami tidak akan ke rumah sakit itu kami akan ke rumah sakit yang lain kalau kami pilih dokter tapi bukan dokternya tapi rumah sakitnya gitu ya selama ini kami mempercayai rumah sakit itu kami meyakini kami biasanya rumah sakit itu kami anggap ya nilai 75 lah ya selama ini nilai 75 di mata saya jadi kami lebih kesana gitu kan di samping juga jarak 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 kami berdomisi ini tidak jauh gitu ya cuma ya itu okey lah karena mungkin rasanya kami tidak membawa surat rujukan tidak dulu ke periksa dulu ke poli kebidanan kemudian baru sampai ke IGD jadi jawabnya adalah ketika itu urgensi misalnya sudah 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 keluar pendarai sebegitu banyak katanya tidak perlu pakai fasilitas sehatan lagi tidak perlu surat rujukan langsung ke sini kita akan layani tetap dengan menggunakan BPJS oke baik disini saya tidak tidak menyalahkan mereka gitu ya mungkin sudah aturannya kami berusaha untuk mengerti itu dan kami disarankan untuk pulang malam itu kami pulang pulang dengan sambil berdoa tentunya semoga tidak ada lagi darah yang keluar dan anak kami bisa lahir nantinya dengan baik lantas pulang ke rumah beristirahat besok pagi malamnya itu besok pagi masih ada darah-darah yang keluar sedikit 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 ketika dibuka pembalutnya pampers ya saya menggunakan pampers bahkan karena khawatir nanti akan banyak atau tembus kemana-mana jadi banyak gitu walaupun sedikit sedikit numpuk-numpuk tentunya jadi banyak kan pulang oke kita berusaha untuk untuk melihat dulu kondisinya hingga hinggalah minggu malam Senin saya pikir ini tidak tidak hal yang wajar lagi saya rasa dengan darah itu begitu banyak kami kembali ke rumah sakit yang tadi yang malam yang lalu kami datang kami tidak banyak ditanya hanya saja pada saat itu petugas bertanya adalah darahnya banyak banyak sekarang dalam posisi darahnya banyak oh tidak karena pampersnya kami ganti tadinya karena sudah banyak kami tunjukkan putu jawabannya adalah kenapa diganti seharusnya tidak diganti itu akan menjadi bukti karena itu yang akan dicek di laboratorium agak sedikit bingung saya gitu ya bagaimana saya tidak menggantinya dengan posisi yang begitu banyak darah bukankah darah itu juga bakteri yang bisa menimbulkan satu penyakit yang lain gitu kan oke saya pahami secara medis tentunya mereka lebih paham gitu ya ya oke darah yang tadi seharusnya bisa dicek gitu ya dibuka diperiksa di laboratorium setelah itu masuk ke ruang IGD lagi diperiksa kali ini kalau yang malam lalu kami dinyatakan mengapa tidak pasal kesehatan dan bawa surat segala macam lah dan malam ini tidak secara hanya bertanya ada diperiksa ke dokter ada sempat USG sempat apa kata dokternya ini sudah terbuka 1 lalu sore dikatakan ini sudah bukaan 3 lah ini jangan dibawa pulang lagi gitu ini harus 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 dirawat pak ini harus jangan dibawa pulang dirawat di rumah sakit namun kalau disini bagaimana kami mau merawatnya jika nanti harapannya bayinya lahir dan prematur kami tidak punya peralatan yang lengkap kami tidak punya nicu begitu katanya tapi ini harus diobati baiklah kalau begitu saya mengerti itu saya pahami itu oke tidak punya nicu kami katakan kami disarankan oleh dokter 2 rumah sakit rumah sakit A dan rumah sakit Raden Matahir jawabannya adalah kalau rumah sakit A sama saja dengan rumah sakit yang disini mereka juga tidak punya peralatan lengkap kalau nanti ada apa-apa juga akan dikirimkan ke rumah sakit Raden Matahir jadi pilihannya sus ya ke rumah sakit Raden Matahir oke kami hilangkan semua pemikiran kami berangkat ke Raden Matahir tepat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat kira-kira di pukul begitu kisaranya kami sampai di depan di rumah sakit Raden Matahir kami dibawa masuk sampai ke dalam di dalam ditanya oleh suster ada 2 orang suster petugas yang bertanya dengan kami saat itu saya tidak tahu satunya apa suster juga apa bidan apa dokter saya juga tidak tahu mungkin dokter 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 yang bertugas saat itu ditanya 2 perempuan itu mereka bertanya sebegitu banyak ramah satu bertanya dengan istri saya menulis data mengumpulkan data mencatat semuanya jadi bekerjanya sangat cepat kemudian saya diminta setelah setelah ditanya segala macam menjelaskan istri saya suster bidanya bilang kalau begitu memang mau melahirkan kalau kata dokternya sudah bukaan berarti mau melahirkan kita turun ke bawah ke tempat perawatan saya di samping itu juga mendaftarkan ke bagian administrasi gitu ya di bagian administrasi saya didata hanya mungkin 5 menit tidak sampai 5 menit datanya selesai saya sudah diberikan data-data yang akan dibawa ke IGD kembali kemudian dari IGD selain tangan segala macam saya bawa ke administrasi kembali saya dapat nomor saya dapat ruangannya ruang untuk istri saya dirawat di ruang kebidanan tepatnya di ruang dokter Endang Rahayu gitu ya setelah itu saya ditulis resep oleh dokter di sana kemudian ambil obatnya di masjid di dalam IGD itu juga kemudian setelah diambil ada obat ada infus segala macam kami langsung turun ke bawah ayo bang kita turun ke bawah katanya ini yang dorong lagi banyak pasien yang didorong jadi abang saja yang dorongnya bantu saya kita turun ke bawah biar istri bisa istirahat karena kita tidak tahu di dalam IGD ini sakit apa saja akan begitu banyak cepat kami turun ke bawah turun masuk ke ruang dokter Endang Rahayu sampai di kebidanan di sana disambut langsung dilayani diladeni segala macamnya difriksa segala macamnya dan beberapa hal difriksa dilihat istri saya dibaringkanlah direbahan di ranjang yang khusus itu melahirkan ya ranjang yang ada bolongnya melahirkan di sana ditanya seperti apa sih sebenarnya gitu kan ada apa ini oh di bukan begini-begini kata dokternya begini-begini bidan langsung menelpon dokter malam itu juga diperkirakan kami turun itu sudah pukul 12 lewat telepon dan dokter mengatakan kita pertahankan dulu karena dokternya ini adalah dokter yang sama ketika kami periksa ke prakteknya dokter yang sama dia bertugas di radian mata air juga pertahankan dulu oke pertahankan saya bisa istirahat saat itu sangat ramah sangat lembut pagi-pagi dokter sudah datang pukul 7.30 bahkan kurang dokter sudah datang langsung di ISG kata dokter cuma satu kita bismillah kita pertahankan karena ini dari hari Sabtu kemarin bukan hari ini sudah Senin bayi belum lahir ibu masih kondisi yang sama kita pertahankan kita bismillah gitu kan kalau bayinya memang mau lahir kata dokter ya lahir kita lahirkan tapi jangan campur tangan kita untuk melahirkan bayinya tapi ingat kondisinya kalaupun lahir ini usianya baru 22 minggu dengan berat yang hanya 350 gram atau tiga setengah kalau rasanya mustahil sekali kita menyelamatkannya iya wajar saja karena organ tubuh belum sempurna kemudian juga matanya bahkan belum terbuka pada saat lahir gitu ya saya menyaksikan sendiri itu oke kami masih kembali di ruang bidan kami masih di sana hari itu ditunggu ditunggu hinggalah ada dua malaman barulah kami pindah lagi pindahkan ke ruang perawatan harapan saya saya berbahagia saat itu harapan saya anak saya bisa lahir dengan normal tapi faktanya tidak faktanya tidak di tanggal 31 subuh tepatnya sebelumnya itu juga tetap darahnya tetap keluar keluar gumpalan seperti hati ayam ya katanya ya gumpalan-gumpalan darah itu keluar hingga di 31 subuh lebih parah dan lebih banyak lebih parah lebih banyak kami sampaikan dengan suster jam 8 pagi suster langsung telepon dokter langsung komunikasi segala macam siang jam setengah tiga dokter sudah datang langsung diperiksa langsung WSG dan dokter bilang ini sudah bukaan 7 dan rasanya tidak mungkin lagi kita pertahankan dan istri saya juga sudah mengalami demam begitu pucat seperti tidak berdarah lagi wajahnya akhirnya dibawa ke ruang bidan diberikan obat dilihat kondisinya dan darah terus mengalir darah terus mengalir dalam proses persalinan itu terus mengalir terus mengalir sebelum persalinan sampai lahir di pukul 20.50 waktu Indonesia Barat bayi bayi yang kami beri nama Ryan Arta Reiki ketika lahir itu dia lahir gitu ya Ryan lahir dengan sedikit gerakan dengan posisi kaki yang lepter lebih dahulu kemudian hingga keluar suktuhnya dengan masih sedikit gerakan bidan masih berusaha membersihkannya berusaha dengan berbagai macam cara masih berusaha memberikan penghangatan masih berusaha seperti apa memang tidak bisa diselamatkan disini saya bukan menceritakan tentang anak kami yang tidak bisa diselamatkan saya lebih ingin membahas yaitu rumah sakir aden matahirnya bagaimana pelayanan rumah sakir aden matahirnya semoga ini menjadi pembelajaran tapi ingat ini pengalaman kami pengalaman saya ya saya datang dan saya memberikan data dengan pekerjaan karyawan swasta saya tidak menyebutkan saya seorang wartawan disitu saya ingin lihat seperti apa perlakuan di rumah sakir aden matahir fakta yang saya jumpai adalah tidak semuanya sangat luar biasa kami datang di depan IGD langsung disambut dimasuk naik atas ranjang istri saya naik atas ranjang langsung didolong ke IGD tanpa bertanya ini siapa masuk ke IGD di IGD saya baru ditanya nama pasien siapa nama suaminya siapa alamatnya dimana tapi di saat saya sedang ditanya itu saat saya menulis petugas yang lainnya memelisah istri saya memasang impusnya memelisah denyuta jantung segala macam jadi artinya dilayani dengan baik di saat itu saya harus ke bagian administrasi di sana mencatat hanya lima menit hanya lima menit sudah selesai tidak banyak jadi kalau andai kata misalkan selama ini sangat sulit artinya itu salahnya dimana rekan-rekan pikirkan sendiri saya tidak mau menuduh disini dan saya tidak sedang promosi rumah sakir aden matahir saya tidak memuji-muji rumah sakir aden matahir kalaupun saya memuji apa artinya apa artinya seorang Henry Nursal memuji rumah sakit aden matahir tidak berpengaruh besar saya bukan orang yang luar biasa atau orang yang berpengaruh di Provinsi Jambi sehingga memberikan pengaruh besar ketika saya memuji rumah sakit itu ini pengalaman saya bagaimana saya bertarung saat itu sampai di rumah sakit dan bagaimana kami dilayani dengan baik dipriksa semua ditanya dilihat kondisinya terus diminta rapid test istri saya rapid test dengan hasil non-reaktif malam itu langsung disegerakan turun ke bawah sampai di bawah di bawah saya isi data lagi tanda tangan segala macamnya kemudian saya sudah selesai semuanya istri saya dipriksa sampai hingga pagi pagi hingga siang itu selalu dipriksa kondisi bayi kami mereka selalu tersenyum mereka selalu bertanya bagaimana ibu selalu memberikan support memberikan semangat kan istri saya termasuk saya gitu semangat untuk terus berdoa dan ikhtiar mereka menunggu tanggal 27 Desember tanggal 26-27 kami masuk rumah sakit mereka menunggu begitu lama hingga pada akhirnya di tanggal 31 Desember malam pukul 20-50 baru dilahirkan dihitung sendiri harinya ditunggu tidak lantas dokter juga tidak lantas langsung ini harus dioperasi ini harus disesar oh tidak tapi ditunggu karena apa ada satu point istri saya tidak mengalami sakit perut atau kontraksi untuk melahirkan tapi disini saya melihat ada nilai lebih gitu ya dokter menunggu suster bidan di rumah sakit dan matahir menunggu tidak dipaksakan kehendak mereka nah ini poin penting bagi saya kemudian pelayanan tadi tidak hanya bagi administrasi atau EGD saja kami melayani dengan baik di ruang kebidanan seperti apa mereka melayani kami dengan baik kami ditanya perkembangannya hari ini apa obatnya yang diserahkan diberikan obat apa obat yang dimakan disampaikan guna obat itu apa terus pada saat itu pada saat kami di ruang perawatan juga begitu susternya semua dengan penuh ramah bahkan maaf bahkan tukang sapunya pun sangat santun penuh etika mereka semua rata-rata ibu-ibu mungkin saja mereka sudah hampir seusianya hampir mendekati ibu saya tapi mereka santun-santun penuh etika masuk ruangan selalu Assalamualaikum jadi terkadang saya ingin bertanya gitu jika di luar sana banyak cerita terutama pengguna BPJS dan itu rumah sakit mereka dibiarkan saya bingung yang mana nih yang dibiarkan kenapa nih dibiarkan dalam tanda kutip ya saya tidak menyatakan dibiarkan dalam tanda kutip karena yang kita dengar ceritanya mereka dibiarkan ditelantarkan tidak dilayan dengan baik gitu ya kalau dulu mungkin dulu tapi saat ini tidak yang jelas di saya saat saya mengalaminya di tanggal 27 Desember malam hingga tanggal 2 Januari kami di rumah sakit saya tidak mengalami itu kami dilayani dengan baik sekali lagi saya tidak sedang memuji rumah sakit Raden Matahir atau sedang mempromosikan ini adalah pengalaman pribadi saya apa yang saya rasakan di rumah sakit Raden Matahir intinya adalah ini kesalahan dari mana kalau Anda datang membawa kartu BPJS terus Anda tunggakan ya wajar dipersulit bukan dipersulit memang saya tidak ingin menyalahkan siapapun tapi mungkin yang paling penting adalah kita harus penuhi prosedurnya BPJS itu tidak sulit penuhi prosedurnya sangat mudah sangat bersahabat kan BPJS itu bukan artinya kita gratis di rumah sakit atau kita bayar setiap bulan artinya tidak gratis kita bayar itulah tabungan kita nah itu tapi kunci utama menurut saya adalah tenang rekan-rekan saya ini saya anggap penonton saya adalah rekan-rekan yang seumuran dengan saya jadi saya anggap rekan-rekan kalau ada yang lebih tua dari saya maaf saya bukan mengajari atau menggurui tapi yang paling penting adalah tenang baru kita akan menang sesalah-salahnya kita kalau kita tenang kita akan menang walaupun kita salah itu menurut saya pengalaman rekan-rekan pasti berbeda lagi ya tapi kalau masuk IGT dengan terburu-buru emosi diminta satu keluarga yang masuknya satu RT ya wajar-wajar sajalah ya rumah sakit akan menegur dong apalagi sekarang di masa covid dibatasi tidak ada besuk bahkan saya melarang siapapun yang mau besuk istri saya karena apakah kita situasinya adalah covid kita tidak boleh tentunya kita harus menghargai aturan itu karena penyakit ini tidak kelihatan tapi coba bayangkan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit apa mereka tahu sekitaran mereka mereka berhadapan dengan pasien mana saja apa mereka yakin mereka itu tidak kena covid andai kata ada covid bagaimana itulah perjuangan mereka kita butuh tenang kita menghadapi mereka satu mereka mereka menghadapi seperti kita ribuan jadi bersabarlah kalau dalam situasi-situasi seperti itu dan disini saya ingin menegaskan rumah sakit dan matahari sudah sangat baik layanannya sudah baik apa dari tukang sapu susternya hingga sakpamnya pun semuanya santun-santun penuh etika baik-baik semua administrasi dari awal hingga kami pulang saya hanya tanda tangan saya tidak mengeluarkan uang apapun hanya tanda tangan tidak ada permintaan uang jaminan di awal sekali tidak ada jadi terima kasih dokter terima kasih tenaga kesehatan para bidan para suster para perawat hingga ketukang sapunya hingga satpam rumah sakit dan matahari telah memberikan pelayanan yang baik ini saya bercerita karena akan menjadi tulisan tapi saya sampaikan lewat video seperti apa sebenarnya yang kami alami di rumah sakit dan matahari Direktur rumah sakit dan matahari salam hormat semoga terus ditingkatkan pemerintah Provinsi Jambi teruslah tingkatkan ini adalah rumah sakit kebanggaan sebenarnya untuk masyarakat Jambi jauh dari apa yang pernah kita dengar dulu kemarin kami sudah mendapatkan pelayanan yang terbaik kalau bicara angka 100 itu bukan milik kita tapi kalau sudah bicara yang terbaik saya sudah menyatakan rumah sakit dan matahari itu baik sekali untuk pelayanannya terima kasih terima kasih sekali lagi jadi semoga masyarakat atau rekan-rekan yang melihat video ini menonton video ini apa ya mendapatkan suatu pembelajaran bahwasannya rumah sakit dan matahari atau mungkin rumah sakit manapun kalau kita sudah mengikuti aturan dan sesuai aturannya tidak ada yang sulit tidak ada yang dipersulit dan tidak ada pula yang menyusahkan tidak ada yang menyusahkan jadi jangan ada kata-kata lagi tidak boleh sakit orang miskin tidak boleh sakit tapi kalau anda memang punya BPJS apa salahnya? kalau tidak punya tentunya banyak pemerintah daerah yang perlu atau pemimpin-pemimpin setempat berbicara diupayakan jadi itu terima kasih terima kasih atas kesabarannya para suster para bidan selalu melawat istri saya terima kasih juga ibu bidan teman saya ibu nurjana terima kasih semoga saya selalu murah rezeki untuk keluarga juga dan terima kasih terima kasih terima kasih dokter jul dokter kandungan terima kasih anda luar biasa anda luar biasa baik jadi serius ya atau apa ya atau saya yang sok serius atau saya yang sok asik gitu ya tidak apa-apa ini pengalaman pertama saya terima kasih sudah mendengarkan cerita saya ambil yang baik-baiknya saja buang yang jeleknya atau cerita saya tadi agak ngalur ngidul mungkin ya ada pasti yang positif bisa diambil dalam berbagi saya semoga bermanfaat insyaallah nanti akan ada video-video selanjutnya yang akan saya hadirkan di channel youtube Henry Nusa jangan lupa di subscribe share ya kalau bermanfaat klik dong loncengnya jadi biar tahu kapan saya menghadirkan video-video baru terima kasih saya Henry Nursal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih